Oke, jadi gitu, wajah itu kita pakai fitur pertama, fitur kedua, fitur ketiga, tapi ada bobot-bobotnya, ya kombinasi linear, gitu ya. Tapi apakah balik sempurna? Tidak ya, ini cuma mendekati aja, aproksimasi, gitu. Oke, sehingga itulah kenapa, coba kita lihat lagi, ini adalah matriks awal, SVD ya, nggak ada jaminan sempurna, tapi udah mendekati. Jadi, ini yang tadi namanya U, kan Wiras sebut sebagai weight ya. Di sini, ini adalah V, ini adalah komponen atau fiturnya, gitu. Fiturnya tadi kita ada plot, ada maknanya. Nah, ini yang lebih menarik lagi, weight-nya pun ada maknanya. Kenapa? Ini seakan-akan jadi kode. Oke? Jadi kode, gitu. Jadi kalau misalnya gambar George Bush, maka Wiras bisa representasikan hanya menggunakan 250 kode, 250 angka. Ini jadi mirip TF-IDF, jadi mirip back-offwards, ya. Encoding. Ternyata ujung-ujungnya semua balik ke masalah gimana cara kita nge-encode ini menjadi sebuah faktor. Dan faktornya apa? C1, C2, C3, dan seterusnya, gitu. Artinya apa? Kita bisa melakukan face verification, gitu ya. Bahkan kita bisa mengenal wajah orang, face recognition, kalau di training, gitu ya. Jadi itu sakti banget, gitu. Kita tes, kita buktikan, ya. Jadi ini, artinya apa? Kita bisa encode wajah orang. Jadi ini bisa dipakai untuk face verification. Walaupun ini, ya, again, face verification konvensional, ya. Kita udah ada deep learning, kita bisa face verification yang lebih baik. Tapi idenya nanti sama. Kita tinggal pakai neural network, itu aja yang beda. Dan itu kita bahas di deep unsupervised learning aja, ya. Coba, wira test, ya. From sklearn.metrics.parowise Berarti ini mulai balik lagi seperti yang pas kita di course 4, kan, ya. Kita bisa search engine, tapi ini search wajah orang, gitu ya. Kan verification, ya, mengenal wajah orang, gitu. Kemarin kita pakai cosine distance. Sekali ini, wira mau coba tes pakai cosine similarity, gitu, gitu, oke. Kita akan coba wajah kita encode jadi vektor. Jadi kalau wira ada wajah orang A, ini boleh, ya, bebas pakai CNN, pakai apapun. In this case, wira pakai sesimpel PCA. Maka sekarang wajahnya jadi kode. Di mana wira pakai 250 angka. Nanti kalau ada wajah B, di PCA-in dengan yang udah training yang sama, ini kan jadi kode juga, 250. Dan ingat, ya, ini mirip banget seperti yang wira jelasin di dokumen search kemarin. Ini kan jadi bank, ya. Wira jadi ada bank wajah-wajah orang. Oh, kalau wajahnya George Bush, angkanya blablabla. Oh, kalau wajahnya siapa, angkanya blablabla. Yaudah, next. Kalau wira ada orang baru, si C, nggak tahu ini siapa. Wira tinggal PCA dengan PCA yang persis dipakai pada saat wira membuat kode ini, ya. Sehingga ini nanti jadi kode juga, 250. Wira kan tinggal matching, ya. Ini paling cocok sama siapa? Di bank wira. Jadi bank wira ada banyak, ini nanti bentuknya matrix. Tinggal cocok-cocokin, kan? Paling similar dengan siapa? Oh, ternyata similar sama si A. Yaudah, si C ini prediksi wira adalah si A. Face recognition. Sakti, gitu. Nah, itu dokumen search. Kali ini mirip. Ini jadinya adalah image search, gitu ya. Ujung-ujungnya sama. Masalah encoding. Gimana caranya encode? Sebaik mungkin. Dan itulah kenapa kita lakukan research. Apagi sekarang sudah didukung sama deep learning untuk melakukan encoding. Kita tes, ya. Wira akan coba pakai gambar yang nggak ada di dataset kita. Apakah benar? Hanya dengan ini, kita training, kita dapat komponen-komponen wajah yang berlaku di bahkan nggak ada di dataset kita. Wira udah siapin. Ada di data yang tadi Wira kasih, ya. Sample faces. Ada gambar Pak Soekarno. Oke, wajah Pak Soekarno. Presiden kita dulu. Kita resep dulu jadi flatten, ya. Jangan lupa flatten. Ini kita namain Soekarno 1. Wira juga ada siapin. Pak Soekarno 2. Wira ada siapin juga Pak Mohamad Hatta. Jadi Hatta. Jadi Wira ada mau ngetest, ya. Verification. Oke. Kemudian PCA yang tadi, PCA-nya sudah di-train ke 2000-an wajah. Sebenarnya 2000 itu masih dikit, ya. Jadi mungkin ini gagal. Tapi kita tes aja dulu. Wira juga nggak yakin, sih. Tapi tes aja. Mudah-mudahan matematik nggak mengecewakan kita, ya. Transform Soekarno 1. Jadi sekarang Soekarno 1, kalau Wira transform, jadi kode, kan, ya. 250 angka. Tes. Sorry, biar enak. Pakai save. Tuh. Jadi sebuah wajah, sekarang Wira representasikan, tanpa machine learning, tanpa deep learning, Wira jadiin 250 angka. Dan angka itu adalah kode, ya. Hasil encoding yang Wira simpan ke bank. Bank Wira itu yang tadi, dataset banyak banget, 2000-an orang. Oke. Ini. Next, Wira tinggal encode satu-satu aja. Coba, ya. Jadi, misalkan, Soekarno 1, Soekarno 2, sama Hatta. Pak Muhammad Hatta, ya. Tinggal PCA. transform Soekarno 1. PCA.transform Soekarno 2. Ini kalau dikombinasikan sama materi alumni gathering kemarin, seru tuh, ya. Jadinya, Wira kan udah ngajarin face detection, mask detection, tinggal ditukar aja pake ini, jadi face verification, gitu. Oke. Oke. Wira mau encode wajah Pak Soekarno 1, Pak Soekarno 2. Ini gambarnya sama-sama Pak Soekarno, tapi mungkin beda sedikit, ya. Nanti Wira tunjukin image-nya. Oh, kita bisa buka disini, ya. Kita lihat dulu image-nya, biar paham, ya, yang Wira maksud. Gambarnya itu sama-sama Pak Soekarno, tapi beda, gitu. Ini Pak Soekarno, hadap ke kanan, gitu ya. Hadap ke kanan. Kalau gambar satunya, kondisi lain, kondisi berbeda, dan beliau lagi hadap ke kiri juga, nih. Lagi duduk, kalau nggak salah, gitu. Tentunya, kalau Pak Muhammad Atta, wajahnya sangat beda, ya. Sangat jauh beda. Nah, pake kacamata juga. Ini Pak Muhammad Atta. Oke. Kita encode. Ini encode, biasa jangan manual satu persatu gini, ya. Bisa paralel, gitu. Tapi ini supaya Wira gampang jelasin, Wira sengaja pisah seperti ini. S1, S2, H1. Wira buktikan, ya. Kita tes. Bisa nggak melakukan face verification. Cosine similarity. Soekarno 1 versus Soekarno 2. Seberapa mirip faktornya, ya. Kodenya. Set. Uh. Pak Soekarno 1 dan Pak Soekarno 2 menggunakan fitur-fitur kita tadi, setelah dicek, faktornya itu mirip banget. Hampir 100 persen, ya. gitu. Wah, ini convincing, promising, ya. Mudah-mudahan berhasil. Coba Pak Soekarno 1 versus Pak Muhammad Hatta. Ya. Gagal, gagal. Nggak jadi, nggak jadi. Fail, ya. Gitu, fail. Mungkin karena data kita kebanyakan wajah orang bulek, gitu ya. Jadi, encoding-nya kurang oke, gitu. Atau mungkin gara-gara Wira pake 250 doang, gitu. Jadi, 250 doang ternyata nggak cocok, gitu. Oke, nggak apa-apa. Nggak masalah, gitu. Nah, ini bisa juga kayak gini, nih. S1 terus sama extreme PCA cari similarity. Nah, ini jadi mirip yang kemarin, ya. Document search. Tapi ini jadinya face search, gitu. Face similarity. Wira coba test, ya. Iseng aja ini. Oh, ini nggak tahu berhasil atau nggak. Waktu itu kemarin gimana caranya? Ini kan Wira namain Wira bisa berapi, ya. Wira bisa berapi, ya. Coba. Ini iseng aja, ya. Materi tambahan. Iseng. Cari wajah yang paling mirip dengan Pak Soekarno. Oke. Caranya udah image search, ya. Di sini Wira akan bandingkan sama bank Wira. Ini ya, tadi. Bank. Sedangkan di sini ada wajah Pak Soekarno. Di sini ada pektor. Wira mau cari siapa wajah di data set kita di bank kita yang paling mirip. Ini Wira namain similarity. Terus kan tinggal sim.axot, ya. Axot. Ternyata image ke 1092. Siapa itu? Wira penasaran. Copy. 1092. Tes ya. Mudah-mudahan ini seru, nih. Tony Blair. Hmm. Ya. Sama-sama hadap ke kanan. Nah, itu ya. Coba perhatikan, gitu. Itulah saktinya. Dan ini jadinya bisa dipakai untuk image search, ya. Search engine image search. itu Wira pernah buat, bisa. Bahkan Wira pakai deep learning juga bisa, gitu ya. Coba lihat, nih. Tuh. Ya, agak mirip, lah, ya. Agak. Gitu. Sama-sama daerah sini ada ini, sama-sama hadap kanan. Lokasi bibirnya mirip, gitu. Ya, itu. Itu yang ditemukan oleh search engine kita, ya. Image search kita. Ya, itu cuman isn't, gitu. Tapi, enggak. Bisa enggak? Bisa kita improve enggak? Ternyata, memang untuk image, kalau untuk gambar, masalahnya ini perdebatan, ya. Jadi, Wira enggak bisa kasih jaminan. Ada yang berpendapat bahwa kita harus pakai teknik yang lain, gitu. Bukan harus. Lebih baik, gitu ya. Yang namanya adalah non-negative matrix factorization. Oke. Atau suka disingkat sebagai NMF, gitu. Dulunya sih singkatannya NNMF, gitu. Tapi, sekarang orang nyebutnya NMF semua. NMF, gitu ya. Wira kasih teorinya sedikit dulu lewat code file. Oke. Silahkan di-copy, ya. Oke, deh. NMF ini sama, ya. Kalau kita lihat dari nama aja matrix factorization. Ini maksudnya apa? Yaitu satu matrix dipecah jadi dua. Itu namanya faktorisasi, ya. Jadi, dekomposisi juga, gitu. Cuman, dia pakai teknik yang berbeda dari SVD, gitu. SVD itu tadi mencari istilahnya adalah bidang orthogonal. Bidang yang tegak lurus, gitu ya. Jadi, kalau kita ada data kayak gini, SVD itu tugasnya nyari ini. Bidang yang orthogonal, istilahnya. Kalau NMF, itu mirip. Dia melakukan faktorisasi matrix, tapi dia ada satu jaminan. Dia menjamin komponennya non-negatif. Oke. Non-negatif. Dan logikanya sih, kalau non-negatif berarti cocok dong untuk image, gitu. Yes, itu pendapatnya. Tapi again, Wira nggak tahu ada riset atau apa yang menjamin, gitu. Logikanya sih, yes, itu harusnya lebih cocok untuk image, gitu. Oke. Dan biasanya komponen yang dihasilkannya karena bentuknya 0 sampai positif, ya. Tidak negatif, gitu. Maka, nggak ada efek cancelling. Oke. Kalau misalnya kayak yang di PCA, PCA itu kan bisa positif, bisa negatif, gitu. Ini ya. Bisa negatif, bisa positif. Sehingga kombinasi komponennya itu banyak cancellingnya sampai akhirnya jadi wajah Pak George Bush, gitu. Tapi kalau misalkan di NMF, kayaknya semuanya positif, maka dia komponennya lebih bermakna. Pendapat ya, opini ya. Lebih bermakna. Tapi kita tes aja. Wira copy aja ke code file, code-nya persis sama. Jadi ini tinggal tuker aja yang tadi PCA, 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 jadi NMF. Dan kita tes pakai 250 komponen juga. Coba kita lihat. Tapi NMF agak berat kayaknya ini ya. Lebih lama running-nya. Sambil menunggu itu Wira akan copy ini ya. Untuk face verification tadi. Tapi Wira tukar jadi NMF. Dan NMF-nya ini adalah encodernya ya. Encoder. kayaknya kan Dimensity Reduction itu istilahnya sama aja kayak encoder gitu. Jadi ternyata semua yang selama ini nanti kita pelajari prinsipnya adalah gimana cara nge-encode sesuatu supaya bermakna lalu dipakai encodenya. Pakainya bisa similarity itu nanti jadi search learning to rank istilahnya. tapi kalau kita pakai ke classifier makanya namanya jadi classification gitu. Training. Masukin neural network ya jadi deep learning gitu. Oke kita tunggu dulu. Lama banget ya running-nya. Oke gak apa-apa kita tunggu terus dulu. Nah ini NMF lebih berat ya dibandingkan karena itu dia ada constraint dia ada jaminan non-negatifnya jadi itu agak ada kesulitannya ya. dibalik layarnya harusnya tekniknya mirip-mirip sama juga bisa pakai gradient design lain-lain tapi sekarang ada constraint yang gak boleh negatif. Ini apa Wirada yang salah ini udah lama banget lumayan ya. Oke sambil nunggu sampai sini ada yang mau ditanyakan gak mengenai PCA tapi kita manfaatkan untuk ekstraksi informasi dari image yang ternyata bisa dipakai untuk face verification face search image search gitu dan banyak hal gitu. Ada yang mau ditanyakan tidak? Ya Wira yakin kalau udah sejauh ini sih memang konsepnya jadi lebih mudah ditangkap ya gitu. Semakin pemahaman kita makin dewasa itulah kenapa Wira ngajarinnya itu gitu ya. Dibangun perlahan dari bawah building blocknya supaya nanti konsepnya kuat pemahamannya baik. gitu. Walaupun building blocknya Wira gak mulai dari matematik ya itu nanti bottom up terlalu bawah gitu. Menurut Wira malah gak efisien belajannya. Wira langsung menggunakan analogi supaya bisa skip tapi tetap dibangun fondasi yang bagus. Fondasi yang bagus. Supaya yang kayak gini-gini kalau ideanya langsung dapat langsung paham gitu. Oh iya. Itu mirip ideanya dengan yang sebelum-sebelumnya. Jadi kalau gak ada pertanyaan oke menurut Wira itu wajar. semakin belakang memang harusnya Wira jelasin dikit udah lebih mudah panggil. Oh my god ini lama banget kita tunggu terus ya sorry. Oke akhirnya sudah ya. Ternyata benar kayak nawira sambil share screen sambil rekam jadi agak berat gitu. Oke dilihat disini bahwa lihat maknanya jadi lebih to the point gitu kan ya. oh komponen pertama yang paling penting adalah dahi pipi gitu ya. Komponen kedua paling penting ternyata mirip yaitu bagian kanan wajah ada lighting gitu ya. Komponen ketiga adalah dahi kepala kiri dan seterusnya. Dahi bahkan ini spesifik komponen keenam adalah fokus dahinya saja. Kalau komponen ketujuh lebih ke daerah yang ada kerutannya daerah yang ada lekak lekuknya makanya ada yang berpendapat bahwa NMF itu komponennya lebih bermakna. Tapi again gak ada jaminan ya in this case memang kasus kita wah ini jadi bagus banget nih. Ada komponen yang fokus ke pipi atas ini dagu ini komponen yang fokus ke dagu dan dahi dan again tinggal kombinasi linear kita tes ya coba encode ini lalu cek similarity oh berat juga oke coba ya coba Soekarno set wah 70 70% kalau misalkan Pak Soekarno dengan Muhammad Hatta nah ini udah mulai ya agak berbeda ya 0,7 0,6 gitu ya lumayan kalau udah kayak gini kita bisa buat threshold pokoknya di atas 70% baru face verificationnya berhasil gitu again ini algoritma konvensional jadi mungkin gak gitu sempurna ya tapi yes ini dipakai ya karena ini ringan cepet juga encodenya itu jadi bisa dipakai di mobile dan lain-lain gitu dan again ini kita cuman di 2000an data 2000an wajah dan 2000an wajahnya bukan yang variatif ya tapi kan banyak wajah yang mirip gitu bahkan data kita ada beberapa wajah yang sama gitu ya George Bush ada dua gitu dan ini bahkan wajah bukan orang Indonesia jadi nah itu kalau bisa data lebih raksasa dengan variasi yang lebih banyak apalagi kalau wajah-wajah orang Indonesia semua ini harusnya face verificationnya walaupun teknologi konvensional itu bisa bagus karena Wira pernah nyoba ini bisa itu beda banget antara Pak Soekarno dan Muhammad Hatta itu bisa 0,8 lebih sampai 0,9 tapi Pak Muhammad Hatta 0,5 jadi signifikan nah ini tergantung juga sama ini komponen yang kita tentukan karena kalau semakin dikit kode kita ya tentu informasi lebih banyak yang hilang kan ya nah itu kita bisa manfaatkan juga mungkin komponen 500 jadi satu wajah direpresentasikan oleh 500 kode 500 angka oke gitu deh oke sampai sini ada yang mau ditanyakan tidak itu ya itulah kenapa tadi Wira disini pas Wira tulis Wira nyebutnya kode biar gampang paham tapi sebenarnya itu adalah wait ya tapi itu yang dimaksud kode disini hasil encoding ya silahkan ini kan gambarnya muka orangnya itu lumayan milik-milik jadi fotonya lumayan deket kayak gitu-gitu tapi kalau foto asli kan pasti banyak banyak perbedaannya jadi mungkin fotonya jauh lah ini pasti akan terpengaruh ya hasilnya kalau misalnya kita coba aja sekarang foto selfie terus upload pasti beda banget ya ah oke itulah kenapa pas materi yang waktu itu kita alumni gathering bounding box dulu object detection dulu ya jadi ini gak semerta-merta bisa langsung memang butuh face detection dulu supaya dapat seperti ini gitu supaya kondisinya mirip seperti pada saat yang kita encode gitu ya jadi encodernya ini belajar dalam kondisi apa nah orang barunya juga harus dalam kondisi demikian semakin beda kondisinya semakin gagal in this case ya ini beda kondisi ya wajah orang Indonesia bahkan Pak Soekarno pakai peci ketutup dahinya padahal disini dahi yang penting gitu ya fitur yang pentingnya dahi gitu ya jadi betul kita ada arus pre-processing dulu yang pertama face detection terus bisa kita align posisi matanya disini jadi kita bisa reshape banyak itu-itu nanti lebih dalam di advanced deep learning kalau kita belajar computer vision ya image processing oke itu pertanyaan bagus ya itu bener banget harus kita kondisikan supaya sesuai dengan kondisi yang ada di data kita oke alumni gathering kemarin bahkan itu ya deteksi masker kita harus ada normalisasi supaya terang gelap gak ngefek gitu kan ya nah yang kayak gitu memang betul apalagi teknologi konvensional gitu teknologi yang diperlengsi ini aja masih butuh yang kayak gitu oke Wira rasa udah cukup untuk bagian feature extraction di image ya menggunakan dimensiality reduction oke Wira cut rekamannya thank you oke kenapa tadi ada yang mau nanya siapa yang mau nanya aku oke kenapa ini nah kalau kita lihat yang di ini yang part 3 ini kan ada visualisasi fitur ya ya betul maksudnya ini bisa ketahuan nih PCA komponennya dari 1 sampai sekian nah berarti kalau kita nyoba di yang breast cancer tadi kita juga bisa tahu dong kalau misalnya komponen 1 itu isinya apa aja komponen ke 2 apa aja sekian apa aja gitu oke that's a good point ya gitu sayangnya sayangnya kalau misalnya di data tabular data tabular ketika kita udah jadi komponen itu bentuknya cuma matrix matrix jadi kita plot atau kita baca pun kita gak bisa tahu ini maknanya apa gitu kayaknya ini cuman angka-angka ya cuman bobot wait gitu angka-angka 0,5 0,1 jadi kayak ada maknanya tapi kita manusia tidak bisa memahami yaitu dibalik layar maknanya adalah bidang ortogonal sih bidang ortogonal gitu bedanya kalau image memang betul di mensajity reduction unsupervised kita gak bisa tahu maknanya tapi ternyata setelah di visualis kita bisa simpulkan simpulkan maknanya again ada yang tetap maknanya kita gak paham gitu kayak apaan ini gitu ya apaan dari mesin menemukan ini tapi kita bisa ada yang bisa kita simpulkan oh ini adalah dahi yang breast cancer masalahnya harusnya sih tidak karena kita plot pun cuman hitam putih hitam putih nantinya gak ada maknanya oke oke menjawab berarti lumayan apa ya misalnya kalau kita pakai misalnya aku pakai information value nih habis itu berarti baru bisa aku PCA gitu kali ya oh oke kalau ini ngomongin mau feature selection berarti atau gimana kalau ini reduction ya jadi gak ada fitur yang dibuang jadi ini feature dimensionality reduction kalau feature selection manfaatkanlah yaitu information gain information value atau itu feature importance yang sudah diajarin min score decrease min loss decrease ya di course 2 gitu ya feature selection mending pakai itu karena itu yang langsung fokusnya ke korelasi seberapa oke untuk memprediksi score dan lain-lain jadi jangan yang terpakai ini ya lain oke oke jadi itu kenapa istilahnya pun lain ya feature selection sama dimensionality reduction dimensionality reduction artinya tetap kepakai semua fiturnya ya gitu feature selection tidak feature selection tuh neural network yang mula-mula misalkan 10 di compress jadi 4 setelah diseleksi ada 2 fitur yang kita gak butuh yaudah arsitekturnya harus ganti arsitekturnya harus jadi 8 4 kalau ini tidak ini 10 di reduce jadi 4 oke itu hati-hati perbedaannya itu pertanyaan yang bagus banget ya soalnya memang jadinya kadang orang tertukar-tukar gitu oh ini berarti kita bisa melihat feature importance sebenarnya enggak ini kita bisa menyimpulkan oke menyimpulkan unsupervised itu soal kayak gitu kita cluster dulu baru di cluster itu kemarin customer segmentation cluster 1 ini maknanya apa bisa jadi bahkan ada yang clusternya kita enggak bisa menarik kesimpulan ini apa sih maknanya mesin temukan tapi kita enggak tahu maknanya oke berarti kalau yang dari tabular itu bisa disimpulkan juga apa masih enggak bisa kayak tadi yang gara-gara diplot itu tidak berbebut iya sebenarnya bisa tapi kesulitannya jadi sangat tinggi soalnya itu cuma angka jadi very difficult gitu ya very difficult untuk memahaminya soalnya yang aku pikirin kalau misalnya kita nanti mungkin yang bakal kerja di data saja dan sebagainya kan pasti bakal ketemu klien ya nah untuk ke klien itu kan kita harus ceritain dong kita langkah-langkahnya pakai apa aja misalnya kalau kita jelas nih information value yang kita pilih ini-ini karena ada bobotnya segini-segini nah kalau PCA kita juga pakai PCA ini tapi kita enggak bisa jelasin karena yang rumit itu nah gak apa-apa jelasin aja bahwa saya pakai semua fitur karena PCA memakai semua fitur kan ya gitu jadi saya menggunakan fitur-fitur ini nah PCA-nya boleh enggak usah dijelasin atau mungkin disinggung aja lalu saya ada dimensi teridaksian supaya maknanya lebih padat gitu aja karena kalau ke klien juga klien enggak butuh penjelasan sampai matematik detailnya gitu kita pasti ngomongin yang high level aja gitu ya gitu gitu deh kalau menurut Koko sih kayak gitu aja atau yaudah pakai teknik yang kita udah lama ada feature importance ya mean score decrease sama mean loss decrease itu sebenarnya udah oke paling yang agak hati-hati ya itu ya orang kadang suka membawakannya menjadi kausasi ingat itu cuma korelasi ya enggak ada kausalitas oke thank you banget itu pertanyaan yang sangat bagus ya ya ada lagi yang masih mau nanya mengenai ini oke mas saya mas iya oke mas jadi di data ini sudah yang kita punya semuanya kan grade scale ya oke kalau dilihat di pixelnya dia angkanya cuma satu ya kalau RGB kan pasti ada tiga kan nah kalau misalkan foto yang kita mau prediksi itu berwarna itu apakah di apa namanya diubah dulu ke grade scale lalu baru dibandingkan dengan yang ada di image atau di marit oke good good question ya tentunya kalau verification dalam kondisi image yang berwarna itu akan jauh lebih kompleks ya karena fiturnya lebih banyak jadi idealnya adalah semua jadi fitur jadi RGB tiga channel maka tadi yang tadinya kita ada 5600an piksel dikali tiga baru kita kompres gitu ya baru kita kompres gitu itu teknik pertamanya yang bisa dicoba atau yang kedua kalau memang takut runningnya berat yes jadiin grade scale baru pakai teknik yang kita udah ada atau yang lebih baik itu yang ketiga sudah saatnya kita pakai deep learning nah itu yang mendobrak batasan kita lama batasan lama didobrak kita bisa pakai deep learning untuk melakukan ini nah itu nanti ada di deep unsupervised learning ya materi besok gitu idenya serupa ya itu good question ya betul harus dikondisikan sesuai pada saat kita training kalau kita training di berwarna yaudah harus berwarna gitu ya tapi akibatnya fiturnya banyak banget 5655 kali tiga channel RGB oke itu good question ya ada lagi yang mau ditanyakan saya sama ini mas mau cek satu lagi ya di tadi yang graf tentang apa namanya saya penasaran nih yang cumulative explain variance ah ya kenapa itu kalau gak salah kan fiturnya jumlahnya 5655 ya yes betul kalau di sumbu X nya itu cuma 2500 kan ya mas itu diambil setengahnya itu gimana ya mas oke itu pertanyaan yang Wira sendiri belum tahu jawabannya gitu ya hmm oke itu Wira harus ngecek lagi ke dokumentasi scikit-learn nya ya komponen itu mas ya itu Wira harus cek code dibalik layarnya secara otomatis apa yang dia lakukan kenapa ini cuman ya itu oke that's a good point itu pertanyaan yang Wira enggak atau maybe dia cuman lakukan sampai sudah 100% maybe Wira coba tes lihat yang paling bawah 96% gitu enggak 100% juga gitu oke ya sorry kalau yang itu dari Wira Wira pun enggak tahu jawabannya ya kenapa ini tools dibalik layarnya scikit-learn kenapa dia mungkin ngambil setengahnya aja gitu I'm not sure sorry Wira enggak tahu jawabannya nanti Wira cari tahu ya oke nah Wira senangnya kayak gini kalau ada pertanyaan ini yang membuat Wira jadi belajar lebih jauh belajar lebih dalam mengenai tools yang Wira selama ini secara manja pakai gitu tapi ada baiknya memang kalau ada pertanyaan kayak gini ya Wira harus belajar thank you banget Mas Denny pertanyaan seti itu Wira suka gitu oke ada lagi yang mau tanya Mas tapi barang-barang e-commerce bisa jadi udah banyak aplikasinya next di part 4 kita mau tes ke data e-text ini data image bisa ke data text gitu itu di part 4 setelah ini gitu oke jadi banyak aplikasinya banyak tapi memang agak spesifik again unsupervised learning itu karena enggak pakai label ya dipakai di kasus yang agak tertentu gitu beda sama supervised yaudah tinggal collect data dan tuh banyak kan case yang bisa kita kerjain gitu oke kira-kira gitu Mas Agong enggak ada lagi ada lagi yang menanya ada mas satu mas mantap ya banyak yang nanya oke good kalau yang di image recognition ini itu yang kita bagian mananya ya maksudnya kalau biasanya kan kita nge-save model nih atau kalau di neuralnya kita nge-save weight ya betul kalau ini kita buat manggilnya jadi nanti yang mana ya oke kalau untuk image classification atau recognition sama kayak breast cancer tadi ya ini kan classification jadi sama image flattening jadi teknologi konfisiengnya flattening ya flattening terus PCA udah PCA masukin SPM gitu deh itu jadi deh face recognition dan bisa dipasang di materi alumni gathering kemarin udah deh bisa jadi klasifikasi wajahnya pas di detection ini wira atau siapa gitu ya oke 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 deh ada lagi mantap nih pertanyaannya bagus-bagus ya oke kalau gak ada lagi kita biar bisa lanjut materinya tapi sedikit again ini kan iseng ya iseng wira ada iseng kedua tapi PR ya silahkan dicoba di rumah gitu iseng kedua ini ada yang namanya mean face gitu ya jadi wajah bukan wajah galak gitu ya mean galak gitu tapi wajah rata-rata maksudnya apa coba kayak gini nih tadi kan kita wajah A kita bisa encode menjadi kode vektor wajah B bisa kita encode menjadi kode juga vektor dan kita ada banyak yang wira sebut sebagai bank ya bank oke yang menarik adalah silahkan seluruh kode-kode kita ini diambil rata-ratanya mean ya dirata-ratain lalu coba di inverse wajahnya ini wajah siapa atau wajah seperti apa oke nah ini silahkan jadi PR ya dicoba di rumah itu adalah yang orang sebut namanya adalah wajah rata-rata ya average face jadi kalau mau tahu wajah yang paling normal di dunia gitu ya ini rata-rata dari 2000 orang ini kira-kira wajah SP apa setengah cowok setengah cewek maybe tapi ini tergantung proporsi data kita oke itu cuman untuk iseng kedua ya untuk main-main aja silahkan coba di rumah wira cut untuk materi ini thank you semuanya